Ini sebentar lagi kita akan ngadepin Pilpres 2019 Saya pengen ingetin bapak ibu yang ada disini semuanya Jangan saling cacimaki, jangan saling menghina Andai kata ada perbedaan, bagaimana? Bersikapi dengan baik sudah Ini contohnya nih, andai kata ada perbedaannya Kita milih nomor 2 pak bu Tetangga kita tak mau milih nomor 1, gak apa-apa Kita mau gimana aja, alhamdulillah Prabowo menang, alhamdulillah Jokowi kalah, alhamdulillah Saya mau jawab yang kompak, jawab yang kompak Kebanyakan lagi, saya mau tanya Islam nomor berapa? Bukhuah islamiyah nomor berapa? Persaudaraan nomor berapa? Kekompakan nomor berapa? Pajistatnik nomor berapa? Urusan pilih presiden nomor berapa? Urusan presiden nomor berapa? Al-Fatihim, ayat, 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 ayat ça selamat menikmati 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 saudara yang punya selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati betul selamat menikmati 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 wajib atau tidak karena itu mari kita sama-sama bagaimana cara lawannya ya mesti ditumpangin Habib bagaimana cara numpanginnya kalau kudeta nggak boleh secara hukum agama itu namanya burot secara hukum negara itu namanya makar terus bagaimana kalau ambil kudeta pakai cara yang halal yang konstitusional yang legal itu pakai pemiru depan muka kita sudah pemiru cuma ada dua calon ada yang lama ada yang baru yang lama apa yang baru mau yang lama apa yang baru buanglah mantan para teman mau dua priode atau ganti orang keras dua priode atau ganti ibu-ibu dua priode atau ganti siap ikut komando ulama siap berjuang di barisan ulama siap 2019 ganti presiden kalau di alang-alangin bagaimana loh pasal bodoh pasal bodoh nanti ditangkap nanti dibercara nanti morok nanti mulut dicapaiin nanti diputusin panca maju terus yakin semua kelayaran angkat tangannya takbar 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 salu alam hari yang terakhir saudara ini insya Allah insya Allah insya Allah kemenangan di depan mata kita amin ya Allah amin ya Allah nggak usah jauh-jauh yang lain saya sendiri aja terhadutan meni'amah dari pertengahan maulid sampai sekarang saya keliling selama di berbagai daerah dari pertengahan maulid bulan November saudara sampai sekarang saya selama keliling sudah lebih dari 400 tempat saudara 400 harus dipikir di berbagai daerah di Indonesia doakan dengan panjang morse hati maksudnya begitu maksud saya mahalus syahidnya saya lihat di berbagai tempat di Indonesia dengan mata kepala saya sendiri dan saya dengar dengan telinga serta saya tangkap dengan hati saya mulai dari ujung semata ini kemarin yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia adalah berubahan betul-betul yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia perubahan masyarakat sudah capek dengan kedolimat masyarakat sudah capek dengan kesewenangan masyarakat sudah capek dengan ketimpangan betul oleh karena itu sudah lama lagi kita lihat disalamualannya terbuka luar biasa dimana-mana umat tanpa dimobilisasi tanpa dibayar tanpa dikasih makanan ongkos sendiri-sendiri bahkan umat tanpa dikeluarkan duit rumah dimana-mana deklarasi pemilu anak pemilu damai pemilu damai yang ada kelas pemilu damai deklarasi pemilu jujur adil kalau jujur adil udah pasti damai sudah betul-betul damai itu akibat ada sebab ada akibat damai itu akibat sebabnya apa jujur adil kalau jujur adil udah pasti damai ente kalau mau deklarasikan jangan deklarasikan akibat deklarasikan sebabnya deklarasi pemilu jujur adil kalau jujur adil udah pasti damai kalau nggak jujur adil bagaimana rakyat ngemarasikan jadi juga yang makanya 7-7 bu'awasin dimana-mana Bapak Ibu semua ngomongkrong di TPN sampai jatuh bawa handphone kalau ada pencurangan putus dan setuju dan yang kedua bagaimana jaga kemenangan ihfadillah yahfadga ihfadillah yahfadga kalau kau mau jaga kemenangan dari Allah jaga Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara jaga Allah habib jaga berita Allah dan jaga larangan Allah apa yang Allah beritahkan jalankan sudah apa yang Allah lalang jangan coba-coba kita lakukan karena mana kala kita tinggalkan berita Allah dan kita lakukan larangan Allah maksiatnya kita lakukan adalah penyebab tertundanya kemenangan dari Allah subhanahu subhanahu oleh karena itu bahwa ini suasana makin panas bahwa suasana makin panas saya hari ini masih bisa bicara depannya saya nggak tahu saya saat ini di target saya nggak tahu kedepan apa yang terjadi hari ini masih bisa bicara mungkin seminggu dua minggu lagi sebulan lagi mungkin saya sudah dibalik lebih besi wajah Alhamdulillah saya nggak tahu apa yang terjadi tengah malam ada yang marah ada yang kalah dibunuh di tengah jalan itu risiko perjuangan kami sudah siap apapun yang terjadi saudara akan tetapi yang ingin saya wasiatkan kepada semua yang ada di sini apapun yang terjadi pada kami apapun yang terjadi pada para hal-hal apapun yang terjadi pada para ulama perjuangan tidak boleh berhenti sudah tapi perjuangan tidak boleh potos sampai tetesnya terakhir terakhir sama-sama kita baca surawat dengan niat mudah-mudahan berkahnya Rasulullah dan Ahlul Badr yang punya hajat Allah yang sakit Allah angkat penyakitnya Allah sehatkan badannya semua yang hadir di lapangkan rezekinya diberkahi kehidupannya dikobol hajat-hajatnya amin ya rebar dan berkat surawat pada kita minta mudah-mudahan sejir walid imam besar Muhammad 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 Issyah bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan dalam keadaan dimenangkan oleh Allah amin ya rebar alamin ayah sama-sama kita baca surawat pada akhullah ikut lebih mokal jangan ikut biar nama yang kita bikin mokal insyaa insyaa ayah sama-sama semuanya semua salatullah salatullah salam Atap-tangat kita semua Allah semuanya berbahar Alhamdulillah semua Tawasanah Bimbing Bila Awagil hadir Rasulillah Allah Allah Tawasanah Bimbing Bila Awagil hadir Rasulillah Wakul limu jahid Semua Bila Alhamdulillah Ya Allah Salatullah Alhamdulillah 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 Ya Allah Salatullah Alhamdulillah Alhamdulillah Semuanya Bila Hizan Bila Alhamdulillah 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 al-mur'an satukan kami, al-mur'an imam kami, al-mur'an penoman kami, al-mur'an satukan kami, save me lah islam, apl' sila ambil air. Alak- Sila Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Takbar! 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 Sekali lagi umat Islam siap bersatu Siap rapatkan barisan Siap pela Allah Siap pela Nabi Siap pela NKRI Siap ikut komando ulama Semua angkat tangannya Takbar! 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 Terakhir saudara sebelum saya tutup Saya pengen undang Bukan saya yang ngundang Tapi kita semua diundang Semuanya tuan rumah Besok mulai subuh berjamaah Lanjut isti khosak kubroh Lanjut maulid Habis itu lanjut kampanye akbar Capres-capres hasil timah ulama Di gelora Bung Karno Mulai besok subuh Barang bayaran siap hadir? Siap hadir? Siap! Mulai sholat subuh berjamaah Habis surat subuh kita isti khosak Minta kemenangan dari Allah Habis itu sama-sama kita baca maulim Baca sholawat Habis itu baru gak banyak Barang pres-capres hasil timah ulama Sekali lagi saya mau tanya siap kita putihkan gelora Bung Karno? Siap! Siap kita putihkan Senayan Siap! Siap kita putihkan Jakarta Siap! Kalo sampe Senayan Mulai luar Bung Karno aja ya Senayan sampe parkir-parkir keputih semua PT DPR Habis itu nantinya 10 lanjut konvoy kita kelirik Jakarta Kita bisa putihkan Jakarta Ini seolah-olah Berarti pilpres kelar kemenangan makin jelas di depan mata kita sekarang Betul? Bener! Betul! Sekali lagi saya mau tanya siap putihkan Jakarta Siap! Salat subuh di gelora Bung Karno? Siap dukungkan pres-dongpres hasil timah ulama Tak ber! Ajak anak kita, bini kita, saudara kita, tetangga kita, sanak, family kita Kalo perlu besok kebayoran kosongin dulu pintah semua bagi mereka Setuju? Setuju! Insya Allah Ini saja yang saya sampaikan mudah-mudahan Yang sedikit ini yang saya sampaikan bermanfaat Adami Allah wa'ayyakum mela syaratil mustaqib Sebelumnya saya minta maaf kepada para ulama, para kiai Saya dari sini langsung pulang Karena ada acara lagi diundur, masih ditunggu Doakan ulangan panjang dan war sahabat al-akhir Adami Allah wa'ayyakum mela syaratil mustaqib Subhanatallahumma wa bihamdika Wa'ayyakum mela syaratil mustaqib Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nanti ada pembacaan doa Iyatakan disampaikan Bapak throughout Bapak G Haji Maulana kamal Yusuf Bapak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.